105 orang FM dari Jantung Kota Salah Kami mengudara untuk menjadi teman seti anda Rekan Rau masih bersama dengan UNA Tentu saja di malam hari yang menemani ruang dengar anda ya Dan Rekan Rau FM seperti biasa di hari Rabu malam Tepatnya di formasi pukul 8 lebih 11 menit ini Kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sinipuan Dan saat ini sudah bersama UNA salah satu narasumber kita Yaitu salah satu dosen di Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi IAIN Kota Padang Sinipuan Ada Ibu Fitri, Hairun Misa, Seregar M.P.S. Kita sampaikan dulu Rekan Rau FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya di malam hari ini Bu? Alhamdulillah dingin Alhamdulillah dingin ya Bu Dingin karena faktor di studio atau memang muda dari luar dingin ya Bu? Karena di studio ya, gak tahan AC Bu Gak tahan AC Tema kita di malam hari ini adalah Insecure Realita Dalam Rumah Tangga ya Bu Mungkin boleh langsung dulu dijelaskan tentang tema kita di malam hari ini Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan Rau FM pada malam hari ini Kembali lagi saya Dari Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi Mengisi materi pada malam hari ini Yang temanya mungkin Antara ada dan tiada Jadi Biasa terjadi di dalam rumah tangga Ada yang sangat merasa Tidak terlalu merasa Sampai yang tidak ada apa-apa Bahagia-bahagia saja Gitu Jadi tema ini memang saya Comot Atau ambil Random Dengan harapan Terjadinya ketahanan keluarga Nah ini karena Topiknya Apa Bagian dari Kompetensi saya Makanya Lebih kepada keluarga Karena Dasar Generasi muda kita Yang kuat Yang Tangguh Yang kemudian Bisa berprestasi Adalah dari keluarganya Kalau di dalam keluarga Tidak mengalami yang namanya Ketahanan Keluarga Ketika dia nanti akan keluar rumah Dia akan mengalami banyak Konflik-konflik Sampai kepada Masalah-masalah Yang kalau tidak bisa Didampingi oleh keluarga Khususnya orang tua Sebagai pendidik utama Dan pertama Bagi seorang Anak Maka Dia akan Semakin sulit Menyesuaikan diri Dan akan semakin sulit Menyelesaikan Masalah kehidupannya Baik di masa Kanak-kanak mungkin Atau juga sampai remaja Dan juga bahkan Sampai kepada masa dia Sudah menjadi orang dewasa Sepenuhnya Jadi Fungsinya keluarga adalah Untuk menjalankan Langkah-langkah Baik dari sisi fisik Emosional Sampai kepada bagian Kognitifnya Bagaimana untuk Menciptakan keluarga yang Sejahtera Yang harmonis Dan kembali lagi Bagaimana mencetak Anak-anak yang Harapannya Nanti ketika dia Membentuk Keluarga baru Juga sama Dengan orang tuanya Pendahulunya Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Dan warungah Itu Fenomenanya Sudah banyak terjadi Ya Jadi Apalagi zaman sekarang Sistem pendidikan kita Ya Ini kaitannya Dengan sistem pendidikan Di sekolah Di rumah Banyak Akibat pandemi Banyak mengalami Kesulitan Cara belajar Pola belajar Yang berbeda Daripada umumnya Orang tua Tidak dibantu oleh guru Guru juga Tidak didukung Sepenuhnya Mungkin oleh Orang tua Karena sekarang Biasanya Anak yang ujian Sekarang orang tua Yang ujian Yang pegang HP Anak Kalau anak Tidak diperhatikan Bagaimana dia Konsentrasi Mengerjakan tugas Maka bisa nanti Ada belok-belok Nengok Youtube Nah seperti itu Kalau Orang tua Tidak memperhatikan Mengawasi Dengan sebaik-baiknya Nah jadi Perlu kerjasama Dari orang tua Dan anak Juga Guru Dalam situasi Pendidikan sekarang Supaya Maksimal Jadi Jangan sekedar Hanya sekolah Saja Pakaiannya Sudah lengkap Tapi bagaimana Supaya mendampingi Supaya anak Tetap Memperoleh Prestasi Yang sesuai Dengan potensinya Masing-masing Salah satu Masalah yang terjadi Di dalam keluarga Topik ini Adalah tentang Insecure Bagaimana Kondisi pendidikan Di dalam keluarga Kemudian di sekolah Dapat menyebabkan Anak-anak kita Generasi muda sekarang Ada mengalami Namanya Insecure Ada dalam sisi pendidikan Akademik Dan juga Non-akademik Kalau segi akademik Otomatis Jelas Pola belajar Yang tidak sesuai Akhirnya Tidak serius Dalam Melaksanakan pendidikan Itu Di dalam keluarga Apalagi Kalau sampai Nanti berkaitan Dengan sekolah Sekolah pun Tidak bisa maksimal Maka Yang rugi Sebenarnya Adalah Anak-anak kita Makanya Harapannya adalah Proses pembelajaran Ini bisa dikembalikan Seperti semula Bahkan mungkin Lebih baik Daripada sebelum-sebelumnya Karena ini Nasib bangsa kita Dipertaruhkan Nah Insecure ini Tadi sebelumnya Sudah saya sampaikan Ada dari akademik Dan non-akademik Kalau akademik Ya jelas Tidak ada ranking Lagi zaman sekarang ya Mungkin Beberapa tahun ini Saya tidak tahu Sekolah mana Yang memberikan Reward ranking Kepada anak-anak Yang berjuang Di sekolahnya Saya tidak bisa Mendapatkan data Yang Valid Dari kondisi ini Tapi Akhirnya tidak ketahuan Potensinya Karena sama rata Bebe Semua Sementara Bisa jadi Anak-anak ini Dilihat dari Teori multiple intelligence Bisa jadi Ada yang dominan Dia di Exac Di Aritmatika Ada yang dominan Di fisik Jadi kita tidak tahu Sekolah pun tidak tahu Orang tua pun tidak tahu Akhirnya Proses pembelajaran Terus menerus Sampai lulus Tidak tahu Anak ini mau Mengejar Apa ya Semangatnya itu Mau kemana Kalau SD mungkin Ya masih Proses antara Bermain dan belajar Mungkin bisa Tapi bagaimana Dengan kondisi SMP Dan SMA Itu Banyak kerugian Yang kita bisa dapat Kembali lagi Ke insecure Akhirnya karena Kondisi non Akademik ini Bisa mempengaruhi Non akademiknya Non akademik ini Bisa jadi Sudah tidak mampu Dibilang akademik Ternyata Ada masalah-masalah Dalam Kondisi psikologisnya Misalkan di rumah Kenapa sih nih Kamu nilaimu rendah terus Coba nih Abang Hebat Nah itu kan Bagian dari pola asuh Yang menciptakan Yang namanya insecure Atau kalau bahasa Indonesianya Namanya Binder Tidak percaya diri Tidak pede Apalagi ya Kalau bahasa kita Entah kalau bahasa Batak apa ya Saya gak tahu Apa Penjelasan dalam Bahasa daerahnya Cuma Kalau sekarang Bahasa gaulnya Insecure Aduh lagi insecure nih Gitu Baikin Dandanan Nah itu Bahasa gaulnya Anak sekarang Seperti itu Jadi Insecure adalah Keraguan Tidak percaya diri Rasa tidak aman Belisah Takut Malu Dan berbagai Wujud Apa Sikap Dan perilaku Dari Apa ya Kondisi internal Yang negatif Sebagai Dan sebagainya Jadi Pokoknya Kalau sudah Rasanya dalam Situasi Pergaulan Kemudian Tidak pede Itu akan kelihatan Dan itu biasanya Akan mempengaruhi Kondisi-kondisi Yang lainnya Seperti itu Jadi Kalau terjadi Dalam jangka Waktu yang lama Tidak percaya dirinya Akan mempengaruhi Kehidupan Seseorang Secara signifikan Apalagi Khusus yang Berkaitan Dengan Masalah Asmara Dan kasih sayang Jadi Kalau Saya Batasannya Sekarang Antara anak Remaja Dan orang dewasa Kalau anak-anak Di sekolah Insecure itu Bisa jadi Polos-polosnya Tidak terlalu Mempengaruhi Kondisi kehidupan Tapi Kalau sudah remaja Insecure Misalkan Oh Aduh Buka aku jerawatan ya Gitu Jadi akhirnya Tidak pede Sembunyi Dan itu Bisa mempengaruhi Dia bagaimana Pergaulannya Dengan Sesama Sebayanya Kalau orang dewasa Bisa jadi Insecure Di rumah tangga Itu bisa terjadi Pada pasangan-pasangan Yang mungkin Ada kesenjangan Nah Saya mau fokus Kepada Rumah tangga Dan ini pasangan ya Pasangan suami istri Dan akan mempengaruhi Kepada Keluarganya yang lain Yaitu Anggota keluarga yang lain Yaitu anak-anaknya Jadi Insecure ini Harus dihindari Kalau bisa dihindari Dihindari Kalau sudah terjadi Maka harus diatasi Dengan sebaik-baiknya Bisa dengan Kekuatan diri sendiri Bisa juga dengan Bantuan Dukungan dari Orang lain Di sekitarnya Contoh Kalau insecure Ketika berkawan Tidak pede Dengan kelebihan kawan Kawan-kawan Mungkin secara materi Sudah punya hp android Aku hp-nya Kolo-kolo Akhirnya Minder Nah kalau Karakternya Minder ini Ternyata Bertambah lagi Dengan Karakter Ingin berkorban Supaya menempati Posisi yang Menyenangkan Ketika bergaul Dengan kawan-kawan Yang kondisinya Mungkin lebih baik Otomatis Itulah muncullah Namanya Kasusnya bully Seperti itu Kemudian Insecure dengan pasangan Ada juga pasangan Yang merasa Tidak serasi Atau malah Pasangan Merasa pasangan Berbohong setiap waktu Jadi Nengok Pasangannya Ini saya Gender Tidak Ada patokan Entah Laki-laki dengan perempuan Perempuan dengan laki Ih Istriku Sekolahnya Biasa-biasa aja Kenapalah Jodohku Istrinya Kayak gini Misalkan Udah Tamatan sekolah Yang mungkin Rentangnya Di bawah dia Kemudian Tidak ada Papanya Udah Gak pandai Gak pandai sekolahnya Gak pandai masak Gak cantik pula Nah itu Di hati Kemudian ternyata Diungkapkan kepada pasangan Akhirnya Pasangannya akan mengalami Yang namanya Tidak percaya diri Karena terlalu Selalu diungkapkan Yang jelek-jeleknya saja Bisa juga dengan pasangan Misalkan seorang istri Kepada suami Misalkan suaminya mengalami PHK ya Kondisi ekonomi Sekarang lebih susah Ayah ini susah banget sih Baru Minta beli beras aja Gak bisa Gimana dong Macem-macem lah Keluar lah Istri yang merepetkan Akhirnya Rasa tidak percaya diri ini Yang sudah ada di dalam diri Ketika mendapatkan tekanan Dari eksternal Luar diri Akan mempengaruhi Keharmonisan keluarga Gitu Jadi Individu ini Baik laki-laki maupun perempuan Akan kesulitan dalam Menata hubungannya Dan juga dengan Kepercayaan dirinya Terhadap orang lain Di masa depannya Jadi Kayaknya Kalau seolah masalah insecure Apa ya Merambat Sebab dan akibatnya Dan itu Kalau tidak Diatasi Itu kembali lagi Tidak diatasi Dengan baik Oleh diri sendiri Mengatasi ketidakpercayaan dirinya Dengan sebaik-baiknya Akan mempengaruhi Pemikirannya terhadap Masalah yang lain-lainnya Gitu Oke Sudah Lanjut Lanjut Oke Oke ciri-ciri Sekarang saya membahas Ciri-ciri orang yang insecure Itu mana Apa saja Jadi Silahkan diperhatikan Apakah saya punya Gejala insecure Atau saya nanti kebalikannya Nanti akan kita bahas Yaitu Ini ciri-ciri orang yang insecure Pertama namanya Self body shamer Jadi tidak percaya diri Dengan kondisi tubuhnya Contoh Apa ya Yang tidak percaya Aduh Aku gemuk Udah gemuk Pendek Hidup lagi Itu Ungkapan orang lain Kepada seseorang Yang akhirnya secara internal Sudah minder Dikata-katain oleh orang Di luarnya Akhirnya semakin Ya ya Makin merunduk Makin sedih Aduh Akhirnya terpuruklah hidupnya Jadi Akhirnya dia Entah mau ngapain Karena teruleng terus Ketemu lagi Berhadapan dengan seseorang Yang sering Menyatakan yang jelek-jelek Akhirnya makin Makin minder Nah itu makanya Kalau ada di Kalau ada yang perhatikan di Media Sosial Medsos Ada namanya Body shaming Nah itu Jadi Mengatai orang lain Yang tentang Kekurangan Daripada fisiknya Sementara Ya tidak boleh Dalam islam Dikatakan bahwa Kita tidak boleh Mencacimaki Ciptaan Allah Karena setiap manusia Pasti punya kelebihan Dan kekurangannya Jadi ada secara internal Dan juga eksternal Yang kedua Ciri-ciri yang kedua Yaitu People pleaser Mengorbankan diri sendiri Dan mengikuti orang lain Yang dominan Dari dirinya Walaupun sebenarnya Dia tidak mampu Ini terjadi Misalkan kalau dalam pergaulan Ada lima berkawan Satu yang memiliki Kesenjangan Yang mungkin jauh Daripada empat kawannya Maka karena dia punya Karakter People pleaser ini Akhirnya dia ngikut Ikut kemana Jalan ke sini Ayu Bolos yuk Ayu Nah itu biasanya Dalam pertemanan Dalam pergaulan Juga seperti itu Kalau misalkan Dalam pasangan suami istri Pasangannya dominan Ini contoh ya Pasangannya Suaminya dominan Kamu gak boleh pakai baju itu Baju ini bagus Baju itu jelek Jadi dia diatur Karena dia ingin Membahagiakan pasangannya Akhirnya diikutinya Walaupun sebenarnya hatinya Ingin memberontak Tapi karena Insecure-nya ini Akan mempengaruhi Kemauannya Untuk Kemauan untuk berpendapat Menyatakan pendapat Dan kemauannya untuk bertindak Karena ingin membahagiakan Orang yang disayangnya Yang ketiga Ciri-ciri yang insecure itu Orang yang suka mengatur Bos Jadi bos Jadi Ini kesini Ini kesini Ngatur-ngatur Sementara mungkin Dia tidak punya kapabilitas Untuk seperti itu Jadi Karena dia mungkin Tidak Tidak percaya diri Dengan kondisinya Bahwa Kalau Dia ngatur Orang gak beres kerjaan Sementara Kapabilitasnya itu Tidak sepenuh itu Menurut orang lain Jadi Menurut dia Dia benar Tapi menurut orang lain Belum tentu itu benar Nah itu Ciri-ciri yang ketiga Yang ketiga Yang keempat Namanya Posesif Orang yang posesif itu Ternyata insecure Saya baru Baru memahami juga Benar ya Tapi kita lihat Kasusnya masing-masing Individu Karena ada posesif itu Yang positif Ada juga Bakal jadi negatif Kalau Ternyata Yang Dia posesifkan itu Ternyata Tidak merasa nyaman Selama posesif itu Nyaman Bahagia Lawannya Maka itu akan positif Tapi ketika Misalkan dalam pasangan Ada istri yang posesif Dikit-dikit HP suami Diperiksa Abang dimana Kemana Kapan pulang Nah itu adalah Bagian dari posesif Bisa jadi Pasangan kita ini Tidak percaya diri Dengan kita Apalagi kalau sudah Ada pengalaman Jelek sebelumnya Nah Oke saya lanjut Sekarang penyebabnya Tidak Mudah Menyatakan Seseorang itu Insecure Kalau Belum kita ketahui Penyebabnya Yang pertama Ada Kemungkinan besar Nah ini kita lihat Kasustik ya Jadi tidak mungkin Kita pukul rata Orang ini Orang ini Orang ini Nah kita Karena manusia itu adalah Mempunyai ciri khasnya Masing-masing Keunikan masing-masing Maka kita setiap Memperhatikan Kondisi Suatu masalah Kita harus tahu Sebab Dan akibatnya Nah sebabnya ini Pertama Tumbuh di keluarga Yang tidak harmonis Jadi bisa jadi Background keluarganya Ada Apa mungkin Ada Perpisahan Apa namanya ya Ketidakbahagiaan Mungkin tidak kompak Orang tua Atau sampai Kepada Perceraian Nah itu Jadi Rentangnya akan terlihat Dari yang Tidak bahagia Dalam rumah tangga Tidak harmonis Sampai kepada Perpisahan Kemudian ada pengalaman Di bully Masa kecilnya Dapat jadi Korban bully Dipermainkan oleh Orang lain Disakiti secara Emosional Fisik Maka juga akan Mempengaruhi Masa-masa selanjutnya Kemudian Kejadian Merugikan fisik Dan mental Akhirnya Mungkin ada Kejadian yang Sehingga mungkin Fisiknya Ada masalah Ketidak Sempurnaan Akhirnya Sensitive Yang dibahas apa Ternyata Akhirnya Eh Mentang-mentang Kamu gitu Mentang-mentang Karena aku Apa ya Muka aku luka Misalkan ada Kecelakaan gitu Kamu ngomongin aku Karena mukaku ya Padahal orang Gak membahas Tentang wajahnya gitu Tapi karena Sudah ada insecure Akhirnya curigaan Seperti itu Sampai penolakan Orang tua Dan sampai Kepada perceraian Itu Penyebab-penyebabnya Akhirnya Bisa juga Dalam pola asuh Di dalam keluarga Yang menyebabkan Kesulitan Mengembangkan Hubungan di masa depan Jadi Traumatisnya Orang tua yang Tidak harmonis Ketika dia Sudah waktunya Untuk membina Hubungan rumah tangga Karena ada pengalaman Tidak baik Tidak positif Dan Masalah-masalah lalunya Tidak bisa dia Selesaikan dengan baik Akhirnya Ketika dia Sudah waktunya Kemudian Dia Mengalami Kondisi-kondisi Yang mungkin Tidak nyaman Dia teringat lagi Karena Dia belum bisa Memaafkan Masa lalunya Kemudian ada juga Perasaan Ketergantungan Dengan pasangan Atau sebaliknya Takut kehilangan Jadi ada yang Unsur posesif Dikit-dikit Kehilangan Kemandiriannya Dia Nempel terus Dia mengganggu terus Sampai Tidak punya Privasi Pasangannya Atau malah Sebaliknya Saking takutnya Kehilangan Dia Curigaan Khawatir terus Kemudian Menuduh Sembarangan Itu Penyebabnya Kemudian Kepada Orang yang rentan Terhadap komentar Negatif Orang lain Akhirnya Kondisi internalnya Yang sudah Insecure Kemudian Tidak Tahan Terhadap Tekanan Dari eksternal Akhirnya Dia makin Makin lemah Secara mental Itu bisa Menimbulkan Nanti Kalau sudah Orang-orang yang Seperti ini Bisa jadi Nanti frustasi Depresi Dan bahkan Bumuh diri Itu bagian Penyebabnya Oke saya lanjutkan Kita break dulu Oke Pembahasan terakhir Tadi adalah Tentang Kondisi insecure Individu Yang Rentan ya Dia ada Dua Beberapa Seperti Garis Titik nol Dan Kalau kita belajar Matematika Ada nol Di tengah Kemudian Seberah kiri Ada minus Satu Dan Ke arah Kanan Ada plus Satu Nah Kondisi yang normal Yang ideal Itu sebenarnya Di bagian nol Jadi Insecure itu Akan menjadi positif Akan menjadi positif Ketika dia Tumbuh di dalam dirinya Rasa Apa ya Menghargai bahwa Semua itu datangnya dari Allah Kalau Tinggi hati Ada lagi nanti Rentangnya Jadi Kalau bisa di titik nol Supaya Insecure ini Menjaga dirinya Supaya tidak tinggi hati Intinya seperti itu Tapi kalau Insecure ini dimiliki Malah menambah Dia rendah 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 Sampai kepada tadi Yang saya sampaikan Frustasi Depresi Sampai bunuh diri Itu maka Dia akan kepada minus satu Itu gambaran dari saya Nah ternyata Insecure ini Ujungnya Insecure Ujung sananya Itu namanya Narsis Jadi terlalu rendah diri Namanya Insecure Kalau terlalu Tinggi Hati Itu namanya Narsis Makanya Kalau kita lihat sekarang Kalau di Tayangan-tayangan Medsos Perhatikanlah Baik para pria Dan wanita Yang Kemudian Terlalu sering Mengekspos Dirinya Dengan pakaiannya Dengan atributnya Ada yang mungkin Pakaiannya lengkap Tapi gaya berdirinya Seperti apa Atau yang Tidak berpakaian Yang Cenderung telanjang Sampai Membuat Dirinya Seperti Tidak Tidak ada Nilai Yang menutupi Tidak ada hijabnya Seperti itu Akhirnya itu yang disebut Dengan narsis Jadi semakin parah Maka itu disebut Dengan Narsis Ternyata Kalau secara teori Ya ini Harus dikaitkan secara teori Namanya Teori yang Orang seperti ini Garis antara Insecure ke narsis Itu namanya Inferiority Inferiority Kompleks Bahasa Indonesia Minder Jadi Alfred Adler Nah saya hapalnya Adler-nya saja ya Mengatakan bahwa Seseorang yang Insecure itu Cenderung melakukan Kompensasi Yang berlebihan Terhadap dirinya Dengan Melakukan Yang namanya Lomba Kehebatan Dia akan Merasa bahagia Kalau dia bisa Berhasil Membuat orang lain Tidak bahagia Kalau bahasa kita Namanya Sirik Jadi suka Melihat orang Yang gak bahagia Suka Melihat orang Sengsara Nah itu Sirik Tapi kalau Dalam bahasa Psikologi Ini namanya Inferiority Kompleks Akan menyebabkan Masalah kecemasan Yang lainnya Jadi Insecure Dan Narsistik Ini ada hubungan Yang sangat kuat Menyebabkan Penyimpangan Kepribadian Dengan Mencari Terus Menerus Cara Supaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Jadi Ternyata Bahaya Juga Kalau semakin Minder Dia tutupin Akhirnya Contoh Misalkan Dia berkawan Dia lagi Bergabung Dengan lingkungan Yang lagi Menceritakan Sesuatu Yang berhubungan Dengan Sebenarnya Dia gak punya Tapi dia dateng Nimrung Bahas tentang Mobil Misalkan Kawannya Lagi menceritakan Punya mobil Kemudian Dia dateng Dia waktu itu Tidak punya mobil Dia bilang Iya Saya dulu Juga hampir Saja membeli Mobil ini Blah 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 Supaya Masuk Dalam Percakapan Sementara Dia Tidak Tidak Memiliki Fasilitas Ini Jadi Orang yang Tidak tahu Akhirnya Menanggapi Oh hebat Dia ganti-ganti Mobil Misalkan Seperti itu Sementara Yang ngenalin Dia Itu Kapan-kapan Punya Nah Seperti itu Jadi akhirnya Insecure Ini akan Berakibat Buruk Terhadap dirinya Bila Orang Kenal Siapa dia Jadi sebenarnya Intinya Tidak boleh Sembarangan Bicara Ketika bergaul Tidak boleh Sembarangan Bicara Karena Bisa jadi Kelemahan Diri Sebenarnya Mucul Di hadapan Orang Yang Tidak Tidak Disangka-sangka Tidak boleh Banyak Omong Intinya Seperti itu Orang-orang Insecure Akan jadi Cenderung Narsis Karena Ingin Berada Di antara Orang-orang Yang bisa Menerima Dirinya Dengan Sebaik-baiknya Nah Narsis Terbagi Menjadi Dua Ada yang Namanya Muluk-muluk Ada yang Rentan Orang yang Muluk-muluk Narsistik Ini Cenderung Kelihatan Lebih pede Santai Pokoknya Tinggi Sekali Percaya Dirinya Padahal Misalkan Kita Kenal Dia Dengan Baik Kita Ada Di sampingnya Orang-orang Terdekat Dia Bisa jadi Dia punya Kelemahan Yang Tidak Mau Dia Sampaikan Kepada Orang Yang Di Sekitarnya Jadi Kita Perhatikan Artis-artis Di luar Sana Bisa jadi Kalau Kita Dekat Dengan Mereka Secara Emosional Pasti Banyak Hal Yang Sebenarnya Dia Tidak Percaya Diri Kemudian Yang Kedua Itu Namanya Rentan Nah Itulah Tadi Insecure Yang Titik Minus Satu Jadi Dirinya Insecure Ditekan Oleh Luar Ah Udah Nggak usah Ikut Kamu Itu Orang Badan Pendek Misalkan Gitu Akhirnya Dia Aku Diam Aja Deh Akhirnya Semakin Merunduk Merunduk Sampai Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Di Balik Kelemahannya Pasti Ada Kelebihan Dalam Dirinya Tapi Dia Belum Dapat Nah Solusi Ini Tahap Solusi Saya Bagi Dua Ini Ada Perspektif Agama Saya Bawa Ini Adalah Agama Islam Dan Dari Perspektif Psikologi Solusi Bagi Orang Yang Mengalami Insecure Ini Pertama Secara Spiritualnya Harus Sejak Dini Diberikan Pendidikan Agama Islam Allah Memberikan Umatnya Hambanya Adalah Dengan Segala Kelebihan Dan Kekurangan Tidak Pernah Kurang Saja Atau Lebih Saja Tidak Di balik Itu Pasti Ada Hal-hal Yang Tersembunyi Makanya Kalau Kita Sebenarnya Ditunjukkan Aib Kita Mungkin Kita Tidak Akan Menjadi Orang Yang Insecure Seterusnya Karena Kita Ditutupi Aib Kita Seperti Itu Jadi Disadarkan Sejak Dini Memahami Bahwa Segala Sesuatu Datangnya Dari Allah Kamu Cantik Kamu Putih Kamu Tinggi Kayak Model Kayak Artis Itu Datangnya Dari Allah Tidak Boleh Sombong Supaya Tidak Narsis Tadi Itu Harus Sejak Dini Jadi Tidak 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 Gara Gara Terlalu Banyak Pujian Sanjungan Akhirnya Menjadi Orang Yang Narsis Yang Kedua Adalah Komunikasi Yang Jujur Dan Positif Disampaikan Kalau Memang Dia Punya Kekurangan Sampaikan Dengan Yang Positif Kamu Misalkan Ada Orang Tua Yang Punya Anaknya Banyak Dan Satu Ini Lagi Insecure Iya Nah Memang Kamu Itu Kurang Putih Nah Bahasanya Hitam Itu Dibuat Jadi Kurang Putih Atau Kalau Misalkan Anaknya Lagi Obesitas Disampaikan Iya Memang Berat Badanmu Lagi Lebih Pandai Pandailah Orang Tua Untuk Menyampaikan Komunikasi Dengan Jujur Tetapi Dengan Bahasa Yang Positif Itu Secara Spiritual Kalau Secara Psikologi Ada Beberapa Yang Bisa Kita Lakukan Di Dalam Keluarga Yaitu Pemenuhan Fungsi Keluarga Jadi Sejak Awal Sebuah Keluarga Dibina Peran Ayah Peran Ibu Dan Ketika Sudah Punya Anak Harus Dijalankan Dengan Sebaik Baiknya Ayah Harus Bekerja Berkarir Kalau Bisa Untuk Mencari Nafkah Yang Berkah Dan Mungkin Ada Peningkatan Jadi Jangan Hanya Bekerja Standar Stagnan Saja Tidak Tapi Harus Dan Ibu Mengelola Keuangan Dengan Baik Untuk Kesejahteraan Keluarga Tidak Berlebihan Sampai Akhirnya Mempersulit Kondisi Keuangan Yang Dibina Oleh Figur Ayah Kemudian Anak Menjalankan Tugasnya Di dalam Rumah Ikut Membantu Orang Tua Jadi Belajar Mandiri Ketika Dia Di Luar Rumah Dia Siap Uji Dengan Segala Tekanan Di Luar Dirinya Jadi Sejak Kecil Buang Sampah Mencuci Piring Hal-hal Seperti Itu Karena Persiapan Itu Tidak Bisa Instan Kemandiran Itu Tidak Bisa Instan Tapi Harus Sejak Dini Supaya Menjadi Individu Yang Berahlah Mulia Dan Juga Punya Prestasi Itu Pemenuhan Fungsinya Kemudian Menghindari Konflik Yang Berlebihan Di Dalam Keluarga Jadi Kalau Biasanya Hal Sepele Itu Dibesar Besarkan Hal Besar Itu Dikecilkan Bahkan Diabaikan Tidak Dianggap Ada Ternyata Itu Menjadi Masalah Yang Menumpuk Akhirnya Menyakiti Anggota Di Dalam Keluarga Jadi Tetap Kompak Di Dalam Mengatasi Konflik Yang Ada Kemudian Yang Ketiga Meningkatkan Interaksi Positif Keluarga Jadi Quality Time Itu Bagian Dari Hal-hal Positif Yang Harus Dibina Sejak Awal Sejak Kecil Dijadikan Tradisi Mungkin Kalau Malam Minggu Ayah Senin Sampai Hari Sabtu Mungkin Ayah Kerja Maknya Kerja Hari Minggu Wajib Kosong Jadwal Kemudian Pergi Kemana Tamasya Ke IC Journey Atau Kemana Tempat-tempat Wisata Yang Berkualitas Jangan Sudah Ke IC Journey Rame-rame Datang Di Sana Tiba-tiba Ayah Pegang HP Maknya Pegang HP Anaknya Disuruh Ke Air Sendirian Itu Juga Salah Jadi Quality Time Memang Positif Baik Dan Meningkatkan Hubungan Emosional Di Dalam Keluarga Sejak Kecil Sampai Dewasa Kalau Bisa Ketika Berpisah Juga Komunikasinya Harus Dijalan Jadi Quality Time Di Dalam Keluarga Itu Akan Mempengaruhi Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Insecure Dari Anak Remaja Dan Juga Pasangan Dalam Rumah Tangga Jadi Kalau Misalkan Quality Time Ini Antara Pasangan Ya Mungkin Ambil Waktu Untuk Pergi Bersama Berdua Saja Apalagi Kalau Sudah Konflik Dikit Teriak 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 Kalau Sudah Terjadi Masalah Misalkan Konfliknya Makin Berat Mungkin Karena Masa Ekonomi Masalah Kasih Sayang Tidak Bisa Diatasi Sendiri Sepertinya Sebelumnya Pernah Ngasih Materi Disini Juga Bisa Membutuhkan Bantuan Dari Mertua Atau Orang Tua Dinasehati Tapi Kalau Tidak Bisa Juga Pihak Keluarga Untuk Mengatasi Masalah Ini Bisa Melalui Dengan Konseling Keluarga Mencari Orang Orang Yang Bisa Menengahi Tanpa Ada Intervensi Yang Mungkin Bersifat Emosional Dari Anggota Keluarga Jadi Lebih Bijak Melihat Masalah Kalau Orang Tua Kita Pasti Membela Anaknya Jadi Tidak Bisa Netral Dalam Melihat Masalah Tapi Kalau Dengan Konseling Keluarga Melibatkan Pihak Pihak Tertentu Maka Akan Netral Dibicarakan Masing-masing Terlebih Dahulu Kemudian Disatukan Bagaimana Supaya Menemukan Jalan Terbaik Dari Kondisi Dalam Masalah Insecure Antara Pasangan Nah Kalau Misalkan Ada Satu Lagi Yang Terakhir Solusinya Itu Namanya Simulasi Kursi Kosong Ini Terjadi Bisa Kita Lakukan Kalau Kondisi Insecure Dalam Diri Seseorang Individu Bisa Anak Bisa Remaja Bisa Orang Dewasa Yang Sulit Sekali Untuk Untuk Diungkapkan Secara Langsung Bisa Jadi Nanti Unsur Air Mata Banyak Sehingga Tidak Sanggup Berbicara Atau Mungkin Kalau Sudah Berbicara Banyak Akhirnya Melebar Mengungkit Hal-hal Yang Tidak Seharusnya Dibahas Akhirnya Tidak Ada Solusi Nah Kita Bisa Melakukan Yang Namanya Kursi Kosong Terapi Kursi Kosong Kita Duduk Sendirian Kita Kursi Kosong Ini Gunanya Melatih Diri Sendiri Untuk Bisa Bicara Dengan Orang Yang Ingin Kita Tuju Untuk Curhat Jadi Kursi Kosong Ini Biasanya Dilakukan Dalam Counseling Pernikahan Jadi Sebelum Dia Berani Berbicara Siapkan Diri Dulu Berbicara Jadi Saya Simulasi Boleh Jadi Sambil Ini Karena Sudah Yang Melihat Maka Metodenya Bisa Sendirian Kita Siapkan Kursi Sendiri Siapkan Kursi Sendiri Kemudian Kita Bicara Kalau Misalkan Kondisinya Ini adalah Remaja Yang Ingin Bercerita Dengan Orang Tua Atau Sahabat Yang Ingin Curhat Tapi Ini Sesak Kadang Saking Sesaknya Tidak Bisa Yang Diungkapkan Jadi Misalkan Ini Kawan Kawan Simulasi Dengan Kawan Kawan Aku Pengen Cerita Sama Kamu Sebenarnya Aku Tidak Sanggup Tapi Kalau Aku Tidak Cerita Hidupku Akan Semakin Hancur Misalkan Masalah Persahabatan Karena Dia Merasa Insecure Akhirnya Ngomong Ke Kawannya Sulit Itu Bisa Latihan Kalau Sudah Sekali Latihan Kemudian Ternyata Lancar Maka Kali Kedua Mungkin Dia Sudah Paham Karena Mindset Sudah Dia Dapatkan Bahwa Ini Yang Mau Saya Ungkapkan Itu Kalau Dalam Pertemanan Atau Dengan Pasangan Misalkan Ini Si Istri Lagi Insecure Kemudian Suaminya Ini Figur Yang Dominan Sehingga Dia Mau Ngomong Itu Takut Takut Dicela Takut Dimarahi Bahkan Mungkin Ada KDRT Nah Itu Kasus Kasus KDRT Itu Bagaimana Supaya Dia Mengungkapkannya Dengan Cara Yang Tegar Terungkapkan Semua Maka Dia Harus Belajar Bicara Kalau Memang Tidak Sanggup Tidak Bisa Konser Nah Itu Sangking Beratnya Karena Sesak Namanya Menahan Itu Kan Apa Apalagi Dengan Kondisi Orang Yang Insecure Ini Perjuangannya Berat Sekali Dibanding Orang Yang Komunikatif Orang Yang Berani Bicara Makanya Kita Harus Hargai Perjuangan Orang Yang Tidak Percaya Diri Ini Untuk Mengungkapkan Pendapatnya Itu Salah Satu Latihan Yang Bisa Kita Lakukan Supaya Mengatasi Yang Namanya Insecure Ini Mudah Mudahan Dengan Latihan Kali Kedua Kali Ketiga Dengan Diri Sendiri Bisa Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri Untuk Mengungkapkan Isi Pikirannya Kepada Orang Yang Dia Hormati Dan Dia Sayangi Silahkan Mencoba Yang Punya Masalah Insecure Sendirian Kalau Masih Kurang Puas Maka Diulang Kembali Lagi Sampai Rasanya Hati Ini Siap Untuk Menyuarakan Isi Hatinya Kalau Memang Kondisinya Tidak Percaya Diri Tetapi Bisa Juga Sadar Sadar Bahwa Kondisi Saya Punya Masalah Dan Mungkin Kalau Tidak Bisa Diatasi Sendiri Carilah Bantuan Kepada Orang Orang Yang Memang Tepat Untuk Membantu Mengatasi Masalah Itu Baik Terima kasih Dan Mungkin Polin Sampaikan Kesimpulan Kita Di malam Hari Ini Oke Yang Dapat Saya Sampaikan Kesimpulan Pada Materi Malam Ini Insecure Realiti Kehidupan Di dalam Rumah Tangga Intinya Adalah Untuk Membentuk Ketahanan Keluarga Kita Harus Mulai Dari Hal-hal Yang Terkecil Hal-hal Yang Tersensitif Yang Akan Mempengaruhi Hal-hal Yang Lebih Besar Di dalam Keluarga Jangan Abaikan Masalah Yang Kecil Karena Dari Yang Kecil Ini Akan Menumpuk Dan Menjadi Sesuatu Yang Besar Dan Meledak Jadi Satu Topik Tentang Insecure Ini Jika Orang Tua Berhasil Mendampingi Anggota Keluarganya Mungkin Suami Dengan Istri Istri Dengan Anak Ayah Dengan Anak Maka Kita Akan Bisa Menciptakan Anggota Keluarga Yang Harmonis Yang Bertahan Menghadapi Macam-macam Kesulitan Di luar Sana Jadi Di dalam Rumah Pentingnya Kekuatan Supaya Bisa Jika Satu Rumah Berjuang Untuk Bertahan Ketahanan Keluarga Jika Satu Rumah Bertahan Rumah Yang lain Rumah Yang lain Maka Insyaallah Negara kita Juga akan Lebih baik Kondisinya Daripada Yang sekarang Ini Karena Negara kita Yang besar Ini Terdiri Dari Berbagai Rumah Berbagai Rumah Tangga Keluarga Kalau Semakin Banyak Keluarga Yang Tidak Bisa Bertahan Maka Negara Kita Juga Pun Akan Semakin Ikut Mengalami Namanya Kerusakan Jadi Mulai Dari Yang Terkecil Yaitu Keluarga Sebagai Anggota Masyarakat Yang Terkecil Melatih Atau Membina Mendampingi Anggota Keluarganya Agar Terhindar Dari Satu Masalah Jadi Banyak Masalah Tapi Satu Masalah Ini Masalah Yang Bisa Jadi Akan Mempengaruhi Kondisi Kehidupan Anggota Keluarga Yang Lain Terima kasih Banyak Dan Rekan Rapham Demikianlah Talkshow kita Bersama dengan IAIN Kota Padang Sinimpuan Dan Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Ibu Bisa kita terapkan Apalagi Mungkin 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 Membangun Rumah Tangga Mungkin Bisa Diperhatikan Kembali Karena Mungkin Kesalahan Itu Bukan Cuma Dari Satu Pihak Bisa Dari Kedua Belah Pihak Jadi Mereka Rekan Rapham Karena Nanti Udah Lari Kembali Tetap Di 100 Rapham Your Lifestyle Sampai